Buat semua pemisah doain, biar itu orang diusir dari Singapura, biar pulang ke sini langsung masuk sel. Saya tunggu nanti di bandara. Yang kurang ajar ya sama anak ayah loh. Kamu pelajar bukan? Kenapa kalian anak ayah? Karanin aja. Jadi penyanyi dangdut gak nyesain kamu. Turun sini kalau kamu berani. Kalau ayah gak dijaga-jaga, ayah udah jambak lampu. Ayah tuh sebenernya boleh pikir-pikir beli rumput di permata hijau kayak nih, menteng juga bisa ya. Ya lampu, nek. Kok dong? Ya lampu. Paling yang malah buat yang ayah. Jadi coba aja nih, ya belakangnya. Tunggu banget ini. Yang kurang ajar ya sama anak ayah loh. Kamu pelajar bukan? Kenapa kalian anak ayah? Karanin aja. Jadi penyanyi dangdut gak nyesain kamu. Turun sini kalau kamu berani. Kalau ayah gak dijaga-jaga. Kayak udah jambak lampu. Oh jambak ya. Lu boykot. Ngomong lu siapa? Udah gitu ya, terusnya pembantu lagi. Gue bayang kalau di rumah gue ada pembantu. Sama main sosial media. Gue kecap. Apalagi ngomong-ngomong jeleknya tentang orang. Lu abis sama gue. Pelar hari itu juga. Gak pake babi bu. Kalau saya punya pembantu. Kalau saya punya pembantu. Sayang gak kasih pembantu saya main sosmed. Apalagi jadi hater. Salahnya dimana teman-teman itu. Kan kata-katanya kalau saya punya pembantu. Kalau kalian punya pembantu boleh main handphone ya terserah kan bukan pembantu saya. Tapi kalau harapan ayah sama ibu itu sosok pendampingan itu yang gimana sih? Yang seiman, ganteng, tinggi, tampan pastinya ya. Maksudnya banyak duit kan. Buat semua pemirsa doain. Yaitu orang diusir dari Singapura. Biar pulang ke sini langsung masuk sel. Saya tunggu nanti di bandara. Buat semua pemirsa doain. Yaitu orang diusir dari Singapura. Biar pulang ke sini langsung masuk sel. Saya tunggu nanti di bandara. Setiap bulu keadaan badannya. Cocoklah yang diplagiasin sama saya. Oh anak saya emang benar-benar cantik. Badan itu bagus. Siapa diri yang diplagiasin. Masak dulu kali. Tapi kalau harapan ayah sama ibu itu sosok pendampingan itu yang gimana sih? Yang seiman, ganteng, tinggi, tampan pastinya ya. Maksudnya banyak duit kan. Yang kurang ajar ya sama anak ayah loh. Kamu pelajar bukan. Kenapa nantain anak ayah? Karanin ajar. Jadi penyanyi dangdut gak nyusahin kamu. Turun di sini kalau kamu berani. Kalau ayah gak dijaga-jaga, ayah udah jambak rambut. Kau jambak ya? Kau jambak rambut. Jadi mikir, kau menghujat orang seenaknya. Menghina orang seenaknya. Siapa orang siamannya gak tau sakit hati ya. Anaknya digitulimin terus. Emang dia nih antek-antek manusianya. Makanya tantang, lu berani pulang. Kejara udah menanti lu nanti. Saya lagi cari. Memang ini atas empang-sempang itu. Gundit empang itu mengekalkan keterlaluan. Ini baru satu orang ya. Jadi ayuh kan sebenarnya kalau pikir-pikir beli rumah di perangatan hijau. Kayak nih menteng juga bisa. Ya udah mampu nek. Kok dong ya kan. Mampu. Tapi kalau harapan ayah sama ibu itu sosok pendamping ayah itu yang gimana sih? Yang seiman. Ganteng. Tinggi. Tampan pasnya ya.